Oke guys, balik lagi di channel Paper Gaming Dan kita main modern worship lagi Tapi gak kayak biasanya Kali ini aku mau nunjukin trik-trik Biar menghasilkan acuan yang banyak di game ini Menghasilkan lumayan gede duit lah ya Iya, iya Dan tips pertama itu adalah Kalian itu bermain multiplayer Karena apa? Kalau multiplayer itu penghasilannya Lebih banyak daripada offline Ya Multiplayer itu lebih banyak daripada offline Gak ngerti kenapa yang pasti kayak gitulah Soalnya kalau main offline penghasilannya pasti lebih dikit Kita main dulu Tips yang pertama hanya itu ya guys Dan tips kedua Jika kalian main online kayak gini Jangan terlalu barbarat risik Karena kalau di online ini Kalau terlalu barbarat risik itu Dengan terbahaya Maksudnya itu adalah Jadi kalian itu ya Kan adanya awal Dan kalau di online itu Ya kalau kalian kalah yaudah Habis nunggu player lain Atau gak Kalian tidak dapat reward Kebanyakan orang itu tidak mau menunggu Jadi ya rewardnya habis Makanya Aku saranin Kalian itu ya kayak gitu Lain itu ya Harus mainnya gak terlalu barbar Harus disembunyikan dikit lah ya Boleh barbar boleh Tapi ada risikonya Nah gini nih Nah gini nih Gara-gara nih Udah lagi Seru banget ini Apalagi lawan karir kayak gini Mak easy Apalagi ini kapal buat torpedo Halipaster kita belum dikeluarung Aduh Oh no Ini dia nih guys Karir-karir Membawa masalah Dan ini adalah contoh tidak benar ya guys Harusnya tuh gak boleh rusuk kayak gini Tapi Itu gara-gara saya terlalu berani Iya Gwesan aja Nah Ini udah nih Karirnya udah diambang kepunahan ini Udah lancurin aja loh Udah diambang kepunahan dia Dan kalo main barbar itu Kalo udah sekarat gini ya Malah gak malah harusnya gini Iya Main barbar itu ada kelemahan dan Coba bagusnya Ini saatnya ada Dan Ini juga ada Apa Kekurangnya Karena Kalo kalian main terlalu barbar banget Terus gak Gak mikir-mikir dulu Kalo nyerang itu Ya Gak ada Gak ada persiapan gitu Ya kan Sama aja dulu diri Aish Aish Ano Boom Nah Ini adalah contoh tidak baik Ini adalah contoh yang sangat tidak baik Aku itu Mainnya terlalu barbar Harusnya kalian main Tidak terlalu barbar Seperti aku Kalo terlalu barbar Ini hasilnya kalian Harus nunggu Supplier kalian Eh Supplier kalian Harus nunggu temen kalian Dibili-bili Kan mamah Tapi iya nyebelin Ya ini Player Tidak 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 Tuh Liat Aku Juara dua Ini dapet duit banyak Tapi harus nunggu Woi Bill 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 Don Alah Don Apa ya Sembunyi itu Elah Bill Noob ya Gapapa Nanti dia juga Nemu ajalnya Ini This is Karir yang kita Tenggelamin Ini Pasian banget Si Bill Ini si Bill ini Dari posisi aku ini Noob banget Karena bakal lama Jadi aku skip dulu ya guys Bye Oke guys And then Udah tau lah Siapa yang bakal menang Yang menang bakal enemy Iya Itu adalah contoh Sangat tidak Bye Berapa Nah ya Oke Tips pertama adalah Itu Main di online Tips kedua adalah Kalian Collect Collect Reward Reward Ini Contohnya Kalian itu Collect Collect Duit Money Money Ini 50 Rebu Gitu Ya kan Gold Juga Dan Upgrade Point Nah Kalian Ambil Ambil Dan aja Itu Nanti Lama-lama Bakal jadi Banyak Walaupun Penghasilannya Dikit Banget Dan itu Itu Sebenernya Lumayan Lo guys Itu Lumayan Itu adalah Tips Yang Kedua Dan Tips Yang Ketiga Adalah Kalian Kalau Bisa Beli Submarine Ini Tips Ketiga Karena Submarine Itu Bagus Banget Beneran Apalagi Yang Kurus Kalian Beli Aja Bisa Dengan Ini Kalian Bisa Mendapatkan Damage Yang Super Banyak Dan Otomatis Duit Kalian Bukal Damat Banyak Damat Jadi Kalian Bisa Beli Seawolf Aku Saran Seawolf Seawolf Bagi Yang Yang Pengen Yang Lebih Murah Seawolf Tapi Aku Paling Nyaranin Kurs Karena Harganya Berapa Sini Barak Kuda Ini Udalah Ya Gak Usah Dibahas Lagi Ya Ini Udah Gak Usah Dibahas Jelek Banget Ini Ini Juga Nih Ini Juga Aku Gak Pernah Saran Ini Juga Jelek Torpedo Satu Doang Missile Juga Satu Doang Mending Kalian Beli Si Wolf Mendingan Si Wolf Lebih Worth It Daripada Si Barak Kuda Dan CN Tipe 636 Atau Nggak Kalau Kalian Ada Duit Lebih 2 Juta Beli Kurs Beli Kurs Pokoknya Beli Kurs Ayo Kita Lihat Kalau Damage Dari Submarine Itu Seperti Apa Ayo Ayo Kita Lihat Dari Damage Dari Submarine Itu Seperti Apa Dan Kelemahan Submarine Itu Map Nggak Boleh Yang Sempit Sempit Ya Kayak Apa Citi Yang Hancur Itu Lapa Itu Kota Hancur Yang Tenggelam Itu Loh Sudahlah Nah Kalau Di Artik Ini Ya Sempit Juga Tapi Nggak Sesempit Yang Map Kota Hancur Itu Ini Masih Kita Bisa Lah Tuh Teman Kita Juga Ada Yang Pusah Marin Nih Dan Incer Submarine Itu Adalah Ya Tahulah USS Nimitz Beneran USS Nimitz Karena Rata 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 Itu USS Banyakan USS Banyakan Dan Dengan Ini Kita Bisa Spam Seal Yang Nggak Bergini Oke Ini Penghasilannya Bakal Banyak Kayaknya Karena Kalau Damagenya Banyak Kan Otomatis Penghasilannya Banyak Makanya Doain Aja Damagenya Bakal Banyak Dan Kelemahan Submarine Satu Lagi Adalah Lamban Kita Nih Woy Gampi Nampai Mau Keterobongan Woy Lama Kali Mora Kelemahan Submarine Itu Satu Dan Handling Super Nggak Enak Handling Nya Itu Loh Woy Melok Kanan Aja Perlu Berapa Detik Tembak Biar Naja Dia Bodoh Nggak Tahu Ada S Kan S Itu Nggak Bisa Ditembus Dia Berarti Permain Dia Permain Kurang Berpenyalangan Aya Nantep 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 Woy Melas Sembunyi Itu Orang Tidak Ontep Nantep Ayo Seperti Ini Kelemahannya Salah satu Amban Amban Banget Tapi tapi bisa ubur belum misil datang ubur dulu oh ini kirain eh kirain udah mati ternyata masih ide gila sengit banget itu kursk lawan kursk kok deh mece dikit ya kan yang penting kita udah ngancurin ini kata mungkin sekian untuk tips aku dan untuk akhir-akhir mari kita sinematik bye bye eh sorry sorry belum ayo kita sinematik dulu jangan lupa subscribe like dan share dan sebagainya dan bye bye aku mau sinematik dulu ya guys silahkan dinikmati sinematiknya bye bye selamat menikmati 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 Terima kasih.